Persib mendapat hadiah penalti saat melawan PSIS di Liga 1 2021-2022 Kesempatan ini didapat Mong Bandung di babak pertama Hanya saja penalti ini cukup kontroversi Hingga membuat pemain PSIS melakukan protes keras ke wasit Berikut full kronologi penalti aneh Persib vs PSIS di Liga 1 2022-2023 Simak ulasan kami berikut ini ya Wasit menunjuk titik putih saat terjadi perebutan bola di kotak penalti PSIS Wasit memberi hadiah penalti untuk Mong Bandung Wasit menilai Jonathan Cantilana handball Pemain PSIS pun melayangkan protes Sebab menurut mereka Jonathan tidak handball Jonathan juga sangat keras menentang keputusan wasit ini Dia mengaku bola yang datang tak mengenai tangannya, melainkan dadanya Wasit tetap bersikuku untuk memberikan hadiah penalti ke Persib David Dasilpa pun maju sebagai eksekutor Saat David tindak melakukan tendangan, ia melakukan gerakan tipuan Hal itu yang membuat Wahyu Nugroho tertipu dan membuat ia melewati garis Namun David tetap melanjutkan tendangannya Wahyu berhasil menahannya Bola muntah yang datang tak berhasil dimanfaatkan Persib Wasit memberikan keputusan kejutan Ia meminta tendangan penalti diulang Dikarenakan Wahyu sudah keluar garis gawang sebelum David menendang bola Pemain PSIS pun protes Mereka tak mau penalti diulang Namun wasit tetap kuku untuk mengulang penalti ini Pemain PSIS pun melunak David yang kembali maju sebagai eksekutor Lagi-lagi David melakukan gerakan tipuan Wahyu pun keluar garis gawang Namun kali ini sepakan David berbuah gol Dan wasit mengesahkannya Yang melihat penalti Persib sudah sah Wahyu dan kawan-kawan pun ikut protes Mereka menilai penalti harusnya diulang lagi Sebab Wahyu juga keluar garis gawang sebelum David menendang bola Pertanyaannya adalah sekarang Wahyu Tri bergerak juga ini maju ke depan Iya harusnya kembali Kembali diulang Seluruh data dan nasa yang kami sajikan Berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional Kami ucapkan terima kasih kepada video.com Indosiar dan beberapa media lainnya Itulah full kronologi penalti aneh Persib versus PSIS Liga 1 2022-2023 Kalau menurut kamu Apakah penalti Persib berbau kontroversi atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya